Tim Hukumanis Baswedan dan Mohamed Iskandar Bambang Wijoyanto menuturkan Bantuan Sosial atau Bansos yang dikelontorkan Presiden Joko Widodo mendongkrak perolehan suara paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raga Bumi Ngeraga. Keterangan itu disampaikan BW dalam Sidang Sengketa Hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi MK pada Rabu 27 Maret 2024. BW membandingkan suara Prabowo Subianto pada Pilpres 2014, 2019, dan 2024. BW mulanya mengungkit lonjakan elektabilitas Prabowo seusai mengumumkan Gibran Raga Bumi Ngeraga Putra Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada Oktober 2023. BW mengatakan sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Prabowo melejit menjadi 39,3 persen di Desember 2023 dan menjadi 58,84 persen di Februari 2024. BW pun menuding ada kampanye terselubung oleh Jokowi dalam berbagai kunjungannya ke daerah. Yang juga menyebut ada pembagian bansos di daerah yang disebutnya merupakan wilayah di mana Prabowo meraih suara rendah pada Pemilu 2014 dan 2019. BW menampilkan tabel yang disebutnya menunjukkan hasil perolehan suara Prabowo pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024. Yang menyebut ada kenaikan suara Prabowo pada Pemilu 2024 di daerah yang dikunjungi Jokowi. BW mengambil contoh raihan suara Prabowo di Kepulauan Tailaut, Sulawesi Utara. Pada Pilpres 2014, BW mengatakan Prabowo mendapatkan suara 21,91 persen. Pada Pilpres 2019, dikatakan BW Prabowo mendapat suara 9,01 persen, sementara di tahun 2024 menjadi 75,39 persen. Majelis saya tidak baca yang di depan. Saya mau kasih contoh angka, mohon maaf, oke. Tolong dibesarkan lagi. Kepulauan Tailaut, Sulawesi Utara. Di tahun 2014, pencapaian Pak Prabowo hanya 21,91 persen. Di tahun 2019, jeblok menjadi 9,0 persen. Tapi di tahun 2024 menjadi 75,39 persen. Itu artinya, incredible, terjadi penaikan 66,38 persen. Dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih dalam memilih calon terbaiknya. Tapi ada intervensi yang luar biasa terhadap bansos, dari bansos, kunjungan-kunjungan, dan sebagian aparatur. Serta the all of the president's minds. Itu yang terjadi dan kami yakini. Kami lanjutkan majelis. Saya masuk ke halaman 14 sekarang. Terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil. KPU atau termohon secara sengaja menerima pencalonan pasangan calon di nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum atau PKPU 19 tahun 2023 tidak memenuhi syarat. Proses pendaftaran Gibran tidak sah karena Komisioner KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran calon Gibran tanpa lebih dulu merevisi PKPU 19 tahun 2023. Kutusan DKPP yang dibacakan di saat pemungutan suara tinggal menyisakan beberapa hari ya ini diputus tanggal 5 Februari sedangkan pemungutan suara 14 Februari merupakan peristiwa hukum yang spesifik dalam pemilu presiden 2024 yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penyelenggara pemilu. Kondisi spesifik ini belum diantisipasi dalam peraturan perundangan tentang pemilihan presiden INKASU Undang-Undang Pemilu. Sehingga dalam hal peristiwa hukum tersebut dilaporkan dan dibohon keadilannya kepada wawah seluruh dipastikan akan dinyatakan lewat waktu.